Penggerudukan oleh belasan prajurit TNI Kodam I, Bukit Barisan Kemapol Restabes Medan pada Sabtu 5 Agustus telah menyalahi aturan. Pasalnya, Mayor Dedy Hasibuan dan rombongannya telah menyalahi aturan atau tata cara pemberian bantuan hukum kepada keluarga. Terkait hal ini adalah untuk mempengaruhi proses hukum kasus pemalsuan tanda tangan saudara Mayor Dedy, Ahmad Roshid Hasibuan, ARH. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kababinkum, TNI Laksda Kresno Bantoro pada Kamis 10 Agustus. Di situ ia mengatakan, prajurit TNI atau perwira hukum bisa menjadi pembela atau penasihat hukum bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pendampingan itu hanya bisa diberikan kepada suami, istri, janda, duda, anak, ipar, dan keponakan prajurit TNI. Namun, rupanya cara pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Mayor Dedy terhadap saudaranya, ARH, itu salah. Oleh sebab itu, Mayor Dedy bisa dijerat dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, KUHM. Namun, terkait kena atau tidaknya Mayor Dedy terjerat pidana, itu tergantung pada hasil pemeriksaan dari Pusat Polisi Militer TNI at, Puspomat. Karena, Puspom TNI telah melimpahkan penanganan kasus Mayor Dedy kepada Puspomat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!